Video kali ini gue akan ngobrol sambil nyobain makanan Timur Tengah sama Sahil, seorang TikToker dan penyiar radio yang juga dateng bareng istrinya Rania. Kami akan ngomongin sil-silah keluarga Sahil, sampai kisah percintaan mereka. Selamat menonton! Halo semuanya, hari ini kita kedatangan, ini kreator yang tamen banget di TikTok. Tapi gue kenal udah beberapa event gue bareng. Ini ada Sahil di sini. Lo kenalan? Udah kenalan belum? Belum bang. Pandu bang. Lo salamannya kayak pengajian. Gimana? Dari tadi udah duduk di sini sebelum kita roll, lo bukannya kenalan melapas shooting kenalan. Malu bang, maksudnya kenalan aja di sini bang biar saya ngomongin. Enggak lo gak malu tadi. Sahil sama istrinya ya hari ini. Halo Rania. Udah? Udah kan? Iya. Udah kenalan, ini bang Sahil ini istrinya. Tapi lo gak liat matanya tadi? Jangan ada suaminya, gak boleh bang. Oh kalau gak boleh, apa lo? Kasih kita gak tahu. Kan kita gak tahu. Udah matching ya, Pinky Pinky. Iya, iya, iya. Oke. Oke, hari ini kita akan nyobain cemilan dari Timur Tengah. Udah. Karena Sahil ini memang keturunan Arab ya? Betul. Itu bisa diceritain silsila keluarga mungkin dari tahun 1200. Jauh juga ya. Kan kita mau cerita silsila keluarganya. Tapi kan bisa dipersingkat. Lo aja masih ingat 1200, nama kakeknya lo siapa? Siapa? Hah? Sudah sono. Iya. Oke, gimana lo keturunan Arab tuh dari dulu kah atau? Waduh gimana? Lo gimani dari dulu dong? Masuk gue gini loh. Ya baru kong lalu gitu ya. Masuk gue gini, apakah lahirnya juga di Timur Tengah, di Arab, itu atau enggak gitu loh maksudnya. Bukannya dari dulu maksudnya. Udah Arab gitu. Dia berubah gitu enggak gitu. Tapi gimana nih? Berawal dari Pitekantropus. Waduh agak aja. Jauh juga ini. Ya lo mintanya dari 1200 kan? Oke, ini dari bokap lo yang lahir di sana atau kakek lo atau gitu? Sebenernya yang lahir di sana itu tuh buyut-buyut gitu ya. Buyut-buyut, terus kalo yang kita tuh udah Arab lahiran sini semua. Bokap lahiran Solo, nyokap Arab lahiran Palembang. Oke. Lo lahir di mana? Kasur ya? Rumah sakit. Rumah sakit. Tapi itu keturunan Arab juga? Iya, enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Kayak apa? Kayak Timur Tengah. Sama dong. Iya, tapi emang juga dari mana? Kalo itu kakek atau? Jakarta. Ayah sama ibu Arab Jakarta dudanya. Oh, yang lahir di luar kakek, buyut. Kayak great-great-grandfather gitu loh yang udah gak tau yang keberapa. Oh, kalo lu kakenya kakek? Masih di sana? Iya, buyut udah lahirnya lahir di sana. Oke, nah karena hari ini kita mau nyobain makanan-makanan, Se-familiar apa lo sama makanan dari Arab atau Timur Tengah ini? Sebutin aja mau apa makanan. Gak usah belaga, kambing aja gak doyan lu. Ah, maksudnya iya kambing gak doyan? Bukan gak doyan. Gue makan kambing kalo ada lawannya abis itu. Lawannya siapa? Gue tapi buat diadu kambingnya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana nih? Nyalain kambing. Mengkambing hitamkan kambing. Iya, iya, iya. Emang lu buka aib keluarga lu? Aib lu doa kan gua buka? Emang ini mereka pasangan panasan nih. Kalo kita sama dua-duanya emang agak panas sih. Agak panas memang. Lagi hot-hot. Iya, iya gimana nih? Maksudnya lawannya kayak nasi. Nasiin kah? Dibahas emang enak loh. Lawannya dia. Oh, karena kalo kambing naikin di itu. Oh gitu. Maksudnya itu. Gua pernah bakal diadu. Enggak. Gua pikir diadu itu. Adu makan. Iya, maksudnya ada. Wawang itu. Nasiin, taroti gitu kan. Iya, iya, iya. Gua agak polos ya sebenernya. Juga bener ya. Kita gak kepikiran ke arah saja. Iya bener bener. Lu juga gak paham. Enggak gua gak paham. Lu juga gak paham. Ternyata nyariin harus ada lawan. Iya gitu. Pantasan gua kalo makan kambing harus bareng lu ya. Nah ini kan jadi marah-marah gitu. Oh iya bisa. Iya, iya, iya. Jadi kayak ada yang dengerin gitu. Ada yang dengerin, iya, iya, iya. Wah lu namanya Pandu Pepe ya? Apa? Pandu Pelampiasan. Pelampiasan? P-nya satu lagi. Ayo, P-nya satu lagi apa? Pepe, Pandu Pelampiasan gitu. Gak katanya lu bilang lu Pandu Pepe. Pandu Pepe. Pandunya kan udah ada nih. Oh iya, 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 iya. Gua kayak sidang skripsi atau gak di sini? Iya, iya. Gua udah mau ngoreksi diri. Gua udah mau ngoreksi. Iya, iya. Sama Radit ajang aku salah mulu lo. Coba sama aku. Iya, lu aja gitu lo. Kalo jadi ketika utang bak? Oke, yuk. Kita langsung aja nyobain nih. Cemilan yang pertama. Oke, ini cemilan yang pertama. Ini cemilan Arab nih pasti nih ya. Iya. Apa ini namanya nih? Mamul. Ada tulisan ya? Oh iya, iya. Dalamnya tuh kurma. Soalnya gua butasara sih. Ini khas banget kalo orang umroh. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya ini. Enak banget kalo ini. Oke. Oleh-oleh umroh tuh ini. Gua pernah umroh. Sama doa. Sama doa. Sama air zam-zam. Sama air zam-zam. Iya. Oke, ini yang di sini maskotnya. Kayaknya kurmanya gak sih ini? Ini kurmanya. Kita coba ya. 3, 2, 1. Sama doa. Udah. Lu kurmanya tipe apa? lo kurma yang tipe apa? yang mayatik apa? ganti 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 kurma mayatik gua banyak banget kurma tuh kurma iran mejo apa yang kita sempet nyoba dulu ya? yang gede gede, yang kering, yang basah kurma madu kurma madu ya warnanya tuh coklatnya agak itu sebenernya udah divariasiin kalo itu tapi jenis kurmanya ada lagi kenapa gua kayak orang jualan ya emang lu jualan juga kan? eh masuk oh bener jualan dari kurma? dulu gua jualan oh pangkesan tau, pangkesan apa lah bang pangkesan dateng kesini bang radit mau kaya gak gitu bilang kurma suruh jadi reseller karena paling enak apa menurut lu? kurma nabi, kurma ajwa itu yang coklatnya agak muda ya? iya agak kering, terus dia riput gitu ya teksturnya riput, hitam oh bukan coklat muda? ada yang sukari sukari tuh agak basah terus ada lagi kurma iran kurma iran tuh agak tebel, bulet dagingnya tebel bijinya kecil kurma iran tuh ya? kurma iran kayak favorit lu itu yang agak kering justru gua justru lebih suka kurma nabi karena dia apa? karena teksturnya enak terus kan kalo kurma ada kulit-kulit gitu kadang tuh suka nyangkut di tenggorokan kan? tapi kan yang enak itu kadang yang kalo misalnya tekstur kulitnya itu gak ngasih cita rasa yang beda kan? jadi lu punya tekstur yang beda kan? dibanding cuman langsung lembek kan? ini enggak kulit kayaknya enggak berfaedah gitu loh oke tadi cemilan yang pertama kita yang kedua kurma isi almond, ini cemilan yang kedua cokode, coklat, date, almond seberapa sering lu makan kurma? tiap puasa kasih kurma tapi kalo di sehari-hari? enggak oh enggak ya? kenapa hanya pas puasa ya? kadang-kadang gua juga mikir ya kok pas ramadhan baru karena kan sunahnya tapi sebagai makanan cemilan sehari-hari itu jarang sekali tapi sebenernya ada sunah tiap hari juga loh kurma ajwa setiap pagi makan 7 butir itu bisa melindungi dari sihir oke si kurma nabiyang tadi loh kurma ajwa itu bener 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 lu kan sering muntah paku nih masih ada gua nih coba dong usah karena kan beneran gua ya makanya tinggal di rumah bang radit jangan di material iya bener muntah lupang gua bener, kebetulan kan gua butuh renov nih gua usah ngeluarin modal ya lari lu aja tiba-tiba muntah 3 roda ya kan oke ini kurma eh kurma lagi ya namanya choco date berapaan harganya nih berapa nih 25 kayaknya mahal sih ini dari bau coklatnya coklat mahal nih ini 40an tuh 321 keras tuh ini kurmanya lebih berasa ya dominan kurma kalo ini coklatnya cuma nutupin pahitnya doang gak sih manisnya tuh dari kurma ini mah oke kalo kalian ini kan mereka sering banyak konten di tiktok juga di youtube juga juga ada youtube kita main di youtube shorts oh karena hampir mirip sama tiktok juga ya hampir orang gitu lah tapi kan gua ketemu lu itu pas lu jadi MC kan iya waktu itu kan sunatan gua lu lu udah ngemsi dia udah ngemsi udah ngemsi waktu itu kan sunatan yang ketiga iya kan sail kan waktu itu kita lagi ada workshop ya iya kan sail MC nya terus abis itu gua lagi buka tiktok tiba-tiba dia ada di FYP gue tapi kan lu dari radio kan radio ke penyiar kan ketemu istri lu pas di radio kampus radio kampus awalnya jadi lu pas jadi gua juniornya dia di kampusnya di di binus oh di binus oh ini bivoice iya iya gua sempet jadi bintang tamu tuh iya di parkiran kan waktu itu iya itu jaman gua pas gua jadi ketuanya waktu pas lu jaman aku juga masih di parkiran oh gitu binus iya lu harus tau binus di lantai paling bawah ada AW kampus mana yang di lantai bawah ada AW ada ibox loh ada eskalator juga kan iya gua kan stand up jakbar dulu sun kedua gua di binus oh terus ketemu di sana ketemu di sana terus pacaran tuh engga baru kenal doang kenal biasa aja gua sama dia ga pacaran beda empat tau jadi senior sama junior dia udah lulus terus aku baru masuk gitu oke terus lu kerja di radio gua kerja di radio udah terus akhirnya tahun 2015 gua ulang tahun dia gatel nih ngucapin ke gue ulang tahun japi ulang tahun ke berapa tuh 26 lah aduh ga bisa gitu ya 26 ya iya oke dia inilah apa goda-godari iya gua ngasih kode ngasih kode gitu kan metulta gitu ya iya 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 selama tulang tahun nih ganteng astaga ya gue merinding supai sedap 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 eh gua suami lu merinding lo tapi jujur waktu itu emang Enggak, gue tuh emang semua senior, gue tuh kayak ya sama senior kan di biofeed kan deket banget ya Jadi kayak gak cuma dia doang banyak kok senior cowok yang juga kalo ulang tahun ya aku ucapin Cuma sekadar ngucapin ulang tahun aja cuma dia nge-GR-an banget gitu Tapi karena lo GR, lo jadi ngajak dia pergi? Enggak, jadi setelah kita chat 2 minggu dari awal dia ngucapin itu Terus sebenernya gue, gue gatau kayak lo mau gak nikah sama gue? Elunya? Oh jadi langsung apa ya, ta'aruf gitu? Iya Gue masuk kategori ta'aruf gak kalo kayak gitu? Masuk sih sebenernya Ya cuman gue gatau ya yang paham ta'aruf banget Oh yang secara teknis sebenernya kayak gimana lo gatau tapi intinya gak ada pacaran Gak ada pacaran 2 minggu chatan gue ngajakin dia nikah terus dia masih gak percaya Karena gue dari dulu kan orang-orang bercandaan mulu kan Bener-bener, jadi 2 minggu chatan karena dia juga chatan kan? Setan Oh iya iya Kenal ya? Itu dijawab cepat sama bang Zahir, terimakasih 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 Lo kok dikatain bersyukur ya? Enggak, dia mantau diri ya Terus Abis dari situ dia tuh ngerasa kayak Oh nih kalo di kita dia ada tarap, kalo dia mau nolak dia tuh akan oper ke bokapnya Oke Udah lah lo hubungin bokap gue aja Waktu itu dia bilang gitu Dia bilang gitu Kalo emang lo serius lo ke bokap gue Gue bilang yaudah Karena ya banyak ya kayak yang ngedeketin terus kayak yaudah ketemu aja sama abah gitu kan Banget nih perempuan Banyak yang ngedeketin Banyak yang ngedeketin Jadi semua di oper ke abah Ke abah Rata-rata tuh cuma kayak bluffing aja mau serius-monsterius Pas digituin kayak Manang ada kabar gitu Terus pas Ahil dateng tuh ada 8 orang lain kalo ga sih Banyu-banyu ya Banyu-banyu sama abah nih Ini puskesmas ya Audisi sign up Pakein nomor ya Kenapa puskesmas ya Kalo ditolak divaksin doang Oke akhirnya pas ketemu bapaknya Yang beneran-benerani bang Sahil Iya Dan pas gue kerumahnya dia ga ada Dia di kantor Dia masih kerja Jadi ketemu bapaknya ya Tapi lu pertama kali ketemu bokap dia Pertama kali Dan gue dateng sendiri Dan langsung dengan niat mau nikah Iya Mau kenal ya bilangnya ya Mau kenal terus ditanya sama abah kamu kan Niatnya apa nih Tujuannya Tujuannya mau kemana nih Terus gue bilang langsung Udah lah gue ngomong pake pacaran-pacaran dosa Lo bilang gitu Dan ini langsung Oh iya lo Ngergok bokapnya disini Jangan sampai gue ngomong Nggak tapi ini menarik nih Seru nih Keren-keren juga ya Seorang cowok ditantang Datang ketemu bokapnya Langsung mau ngomong nikah Itu pasti deg-degan banget ya Ntar gue mau nanya lebih lanjut lagi Cuma kita cobain makanan berikutnya Oke Yuk yang ketiga Oke ini Kwasang 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 Apa nih Tujuh hari Ini roti yang apa nih Lo kan sebagai Ini roti Kalau misalkan kita umroh Di bis-bis tuh pasti Kita lagi perjalanan Mau keliling Mekah, Madinah Atau kita dari Jeddah mau ke Mekah segala macem Pokoknya dikasih gue ini Gue tuh terakhir Umroh itu kan udah hampir 10 tahun lebih ya Yang lalu Gue tuh Nggak inget sama sekali loh Tadi lo bilang Tadi ada apa Si mamul Si mamul itu Ada ini gue nggak inget loh Ternyata Sebenernya salah negara Iya lo beribadah Beribadah Ya kan umroh masih beribadah dong Pedro nggak pernah mau umroh Dia bilang Kan emang bukan agamanya Oh iya iya Ngapain dia umroh tiba-tiba pake baju di Rob Oke Ini Kwasang ya Kwasang Apa namanya tadi Seven Days Dan katanya ada versi Indonya Iya Five Days Ini bener nih Beda 5 hari Beda 2 hari Beda 5 hari lagi Tapi Rafa nya beda Harusnya beda Saya beda ya Ya lumayan 2 hari kan beda juga Ini kwasangnya kok Empuk ya bang Pandemi Pandemi Coklat pandemi Aneh juga ada kwasang di Di Timur Tengah ya Di Arab ya Coklatnya kayak Nutella Enggak sih Agak beda sih Tapi yang Ini enak banget ini Ada campuran kurma nya nih Itu enak banget Ada sebenernya kurma Ada nih Coklatnya Oh iya Lo bisa ngerasain tuh ada kurma nya gitu bisa Manis ya manis kurma Iya bener gak Gue gak Gak jarang Kan tetap bulan kuasa doang bang Cuman bener Apa ya Yang jualan Capricorn nya Ini tau lo Jangan itu Bukan gue Emang yang jualan gue Lu bilang lu Iya ini enak ya Enak Ini kan cemilan nih Apa sih Lu kayak mau Ga nada lu kok Begitu bang Ya apa sih Suzon banget Cuma nada yang biasa gitu Gak ini kan cemilan Ya kan Ganti kan kita lagi cerita si Sahil dateng ke rumahnya Iya Dikasih cemilan apa sama bokapnya Lo apa duduk Udah tegang Ini karena gue Baru tau nih ada cowo dateng langsung ketemu bapaknya Dan langsung berani Sendiri lagi kan Sendiri ajak serius ya Iya Mentalnya mental keren Apa lo gimana pas dateng Kan biasanya yang dateng itu yang bawa makanan kan Iya Gue tuh saking polosnya gue ga bawa makanan Orang tuh biasanya bawa martabak segala Martabak lo ga? Gak bawa juga Gue dateng sendirian doang Gue bawa keberanian Wih Gokil Gue temuin bapaknya Gue mau kenal anak lo Langsung kayak gitu Engga lah Gue kira bener berani atau gitu ya Gak tau ya Gue mau kenal Saya mau kenal pak Nudus juga Gue berkali kali whatsappin dia Dimana dimana gitu Gue depan rumah lo nih Hah lo beneran dateng Dia bilang kayak gitu Iya beneran dateng Terus Pas gue whatsapp dia Gue bilang Aduh ada Inomart atau Alfamart ga disini Gue kemelit banget berak nih Gue udah sangking mulesnya kan Gak lo berak di ruang tamu dong Di ruang tamu dong Bokapnya ngeliatin lagi Gak bisa ambilin air Ntar gue segitu Bokapnya Gak ini plastik ya Gak ruang tamu kan Aneh-aneh juga yang lagi bertamuk Kenapa dikasih plastik Gak Seru dibungkus Gak Terus gimana itu Lo Lo kebelet boker dong Karena Karena panik kan sebenernya Panik Panik Ketemu pertama kali lagi kan Ketemu pertama kali Basa basi dulu Sejam Ternyata bokapnya tuh Konsultan pajak Perusahaan keluarga gue Oh Oh Makanya dia nanya Nanya sama om gue Sahil nih orangnya gimana lah Segala macem Udah Sampe Satu jam kedua Bokapnya nanya Gue masuk lah Mulai ke pembicaranya Gue pengen kenal Lebih jauh nih Sama anak lo Berarti basa basinya tuh udah jauh banget Udah jauh banget Buset Basa basinya ngobrolin pekerjaan Ngobrolin pajak Ngobrolin Tapi kan dia pasti Nganalisa kan Iya Gue basa basi tapi sebenernya Gue menilai nih Iya Akhirnya gue bilang Gue pengen kenal lebih jauh Tapi gue pengen izin Supaya lebih sopan Terus ditanya langsung sama bokapnya Tujuan lo apa? Gue langsung bilang Tujuan gue nikah Gue ngomong pake pacaran-pacaran Oh yaudah Kalo tujuan lo nikah Tujuan lo baik Ga usah pake lama-lama Pesen gue Kalo udah sama-sama yakin Lo berdua Niat baik Kayak segerain Gokil Terus Abis itu 2 jam kemudian resepsi Loh Amaran cepet Itu kayak nyewa PS bang Gak kayak gitu bang Sistem nikah tuh gak kayak nyewa PS Mbak nambah 2 jam Lalu ditambahin kayak gitu Enggak Enggak gitu Enggak gitu Masa tiba-tiba resepsi enggak Harus prepare Tapi abis itu apa yang terjadi Abis itu gue whatsapp dia Bokap lo ngasih lampu hijau nih Aduh Jawabannya Ya Kenapa deh Kan dia berharus Kan dia nyuruh Kan dia berharus Gue gak berani dateng Bener juga Gak tahunya gue beraniin dateng Karena sebelumnya Laki-laki yang lain Gak ada yang berani Bener kan Dia cuma kayak Emang ketemu Mau ketemu tapi gak dateng dateng Gitu loh Bacot doang Jadi kayak haa Nenek Gak tahunya dateng beneran Gak tahunya dateng beneran Gak tahunya dateng beneran Tapi abis itu nikahnya berapa lama Semenjak dikasih lampu hijau Dari itu bulan Februari April kita tunangan Wah Cepetnya Dua bulan Gokil ya Nikah September Nikah September Nikah September Di tahun itu juga Wow Langsung Itu September abis lebaran kan ya Ah gua gak tau Abis itu Mohon maaf nih udah tujuh tahun yang lalu ya Tujuh tahun yang lalu Tujuh tahun yang lalu Oh Udah nikah deh tahun 2015 Gua mempersunting junior gua yang dulu gua ospek Ada Ada tuh videonya di tiktok Lu ngeospek dia Iya Ngeliat arap banget lu gak nih Lu Senengah Eh saran lu juga Iya video yang waktu tahun 2010 itu ada Bener Itu jalan nyokok depan AW Enggak Enggak Emang ospeknya gitu bang Enggak pernah tau kan Ngasem makan bulan AW gitu Ngasem makan bulan AW gitu Ngasem makan Ngasem makan Ngasem makan Di SMP gua tuh suka aneh-aneh kan Dikerjain sama senior kan Iya Ada cari semut warna merah bikin dia ketawa gitu misalnya Bener ada kayak gitu Iya iya Aneh-aneh gitu Itu artinya apa? Semut merah dicuruh ketawa Iya gua disuruh cari semut merah Biar kata kolol aja gitu Iya Coba bikin dia ketawa gitu Ya gimana gitu kan Suruh ngelawak gitu Suruh ngelawak depan semut Lu curhat sama matahari gitu Curhat sama matahari Cari bunga yang namanya bambang Ada beneran Curhat sama obor Sampai tuh obor ngejawabin Iya Jadi kok bisa Speknya gak masuk akal gitu Enggak lu pas SMA gimana Enggak gua gak SMA Oh iya Oke ini ayam goreng Tadi pas ditaro disini Lu langsung ngenalin Albaik Apa ini Albaik Albaik itu kayak Fast foodnya kita disini Nah kalo di Arab Di Saudi itu Albaik ini Lu kalo kesana ngantrinya Gak masuk akal deh Oh ini baru Gak baru-baru banget ya Tapi gak 10 tahun lalu belum ada Oke Tapi ngantri banget Ngantri banget Bisa diadu sama megacuan gak ya Oke ini Albaik Menurut lu kenapa enak Ini sebelum gua nyobain ini Sebelum kita coba Kenapa enak dan sampe ngantri Sebagai seorang perempuan yang biasa Masak Apa Gini aja lu lempar ke buku ya lo Iya apa yang bikin Apa yang menurut lu enak Kalo menurut gua personally ya Sama aja Sama kayak Kalo menurut gua ya Cuma Karena di Arab Karena tapi waktu disana Aku tuh makannya yang boneless Oh tanpa tulang Iya Jadi gak semua store tuh ada yang kayak gini ya Ini kok bisa nyampe ke Indonesia nih Banyak yang Jastip 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 dalam bentuk ayam goreng Ayam goreja aja Hah Kocoknya ga ya Ini kalo gua kenapa-napa abis ini Siapa yang nanggung Pedro 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 Iya langsung muncul lagi Iya pak gue Langsung Berarti lu harus ke Saudi Waduh Albaik Oke ini Kita bedu aja Albaik ya Di kotek aja gak apa-apa Eh sorry Albaik itu sebenernya Di kulitnya tuh Dia berasa banget bumbunya Iya Gue tuh agak curiga Karena ini digoreng ulang kan Iya Jadi kalo beli tuh dapetnya gimana Bentuknya Tuh liat bumbunya kayak gini nih Bumbunya tuh Emang dia berbumbu sih Cuma kan Fast food kita juga ada yang berasa berbumbu ya Kalau Albaik ini pas disana Dia ngantrinya itu orang Indoka Atau semua Eh boleh makan aja gue Ya boleh makan aja Apa semua ngantri Semua ngantri Gak cuma orang yang kedua Orang Arabnya juga banyak yang makan Jadi yang unik Albaik ini kalo di Mekah Dia gak jual yang begini Dia jualnya boneless Ada cuma di satu daerah tertentu Yang dia ada yang ayamnya Tapi kalo di Madinah Itu dia ada yang ayamnya begini Wah ini gue ngerti sih Kenapa orang suka ya Nyerep banget ya Gila ini sih selera Indobaan Nampol banget sih Mendok banget Mendok banget Semedok-medok gitu ya Mungkin kenapa Kalo menurutku ya Kenapa orang Wow Bilang enak banget Karena pada saat umro Rata-rata masakan sana kan Gak terlalu berbumbu Gak terlalu berasa Mungkin pada saat nyobain ini Ih enak banget Jadi kayak mindsetnya Enak banget gitu Wah ini jujur enak sih Ini enak tapi ini enak banget Ini gila sih Iya ini selera gue banget sih Iya ini selera gue banget sih Iya iya Tapi kan dibanding Facebook ini juga Iya gak sih Tetep enakan ini Enakan ini Betul-betul gue Makanya orang Indo tuh banyak banget yang beli ini Berarti aku gak selera Gak kayak orang Indo banget gitu dong Oh lu gak suka? Suka Cuma suka gue kayak Gak ada sesuatu yang sampe lo ngantri-ngantri Belain just tip Sampe ih kangen banget Albaiknya Hmm Kadang-kadang gue mikirnya tuh kayak Kalo lo just tip kan berarti ini Ayamnya ya mungkin udah gak fresh juga gitu Maksudnya udah berapa hari Di frozen-in gitu gak sih Maksudnya masih bisa makan sih iya Cuman kan kayak Gak fresh Ya gimana sih lo ngebayangin ayam goreng kan Di bekuin baru dimasak lagi kan Jadi kalo just tip sih gak Tapi ini aja gue ngerasa enak banget ya Jujur ya Kok bisa ya Apa menurutku Bumbu apa ya? Bumbu sana ya Bumbu Arab gitu ya Bumbu Arab tuh apa sih sebenernya? Banyak rempahnya Banyak rempah Kayak kapulaga Biasanya khasnya Kan kayak tehnya aja Mereka kan ada kapulaganya Jadi kayak Herbsnya tuh berasa banget kan Nah ini bumbu-bumbu ada kuning-kuningnya Ampe dalam-dalam dagingnya bang Iya ini Kok punya ditanya emang Belan jualan Mana buatnya? Kalo buatnya gue udah buka disini Lu tuh disini sebagai perwakilan Arab Oh iya iya Mumpul lu diakui Ya lu dong jangan buka doang Eh tapi bener loh Ini kalo kalian jualan ini Laku Laku sih Kayak gue waktu itu pernah ke China Pernah ke Hongkong ya Disana gue kangen Makan ini Ayam geprek bensu Oh iya? Apa namanya geprek bensu ya? Geprek bensu Kangen gue sama cabenya Apanya gitu Oh pada saat disana Pada saat disana Mungkin itu kayak Kita albaik ini pulang kesini Karena kita tau rasanya pernah Kayak gue kan juga suka geprek bensu kan Gue tau rasanya Eh kangen nih pengen makan lagi gitu Ini mungkin kayak gitu juga kali ya Tapi ini jujur enak sih Enak banget Cuma itu kayak gak yang Karena ngantrinya tuh parah banget Jadi kayak Kalo aku tipenya kayak Aduh Malus ngantri ya? Kenapa sih lu segitu bela-belainnya gitu Kalo kebab Kebab yang paling enak disini apa? Syekh kebab Iya punya adeknya Jualan lagi Sebenernya gua di endorse Lu syekh kebab ga? Itu punya adek lu Adek gua Tapi selain punya adek lu Kalo gue sih lebih suka donor ya Doner kebab Wah itu klasik banget itu Lama banget ya Itu menurut gua Belum ada yang Enak banget kayak gak ada yang ngalahin deh Tapi kadang saosnya terlalu banyak Iya gak? Gua justru suka Saosnya banyak Saosnya banyak Yang lebih enak ya kebab ya Gua ga terlalu suka banyak sama lo Nah donor kebab tuh kadang kalo gua pesen dia Saos tomatnya banyak banget Request aja Gua sampe makan mulu Enak enak Oke Karena kita ga nyobain yang ini kayaknya ya Yang boneless tuh biasa aja soalnya Berarti yang boneless itu hanya di Mekah Yang boneless itu di Mekah Oke yang ini berarti di Madinah Madinah ada juga boneless Oh berarti ini just tip yang di Madinah Madinah mungkin Oke next Next Oke ini ini apa nih ini Kalian mungkin lebih ngerti gak? Gak juga? Gak aja bingung nih Rock coklat coklat batu Maksudnya sih gak tau Ini khas banget tau Dari zaman dulu tuh kalo pulang umroh pulang haji tuh Coklatnya coklat ini coklat batu Buat anak-anak biasanya lebih suka Ini coklat tapi bentuknya kayak batu gitu Di toko yang jualan kurma ya ini ya? Biasanya Iya mungkin Ini batu banget sih Iya kan? Tapi pas dimakan tuh kayak Ya kayak M&M's gitu loh Tapi bentuknya aja Bentuknya kayak batu Gue takutnya kecampur batu Beneran Gue masih digigit nih Gue takutnya Soalnya mirip banget bang Ini di prank kita nih Ini kayaknya batu beneran Ini bener kayak batu akwarium sih Batu akwarium kan Bener-bener Eh keras juga lagi Eh Gak 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 Kan kayak M&M's kan? Kayak M&M Keras nih kayak kepala kamu Wah Keras kepala Masuk Tidur di punggungin Kapan terakhir kayak gitu? Gak Gak ada Gak ada Gak ada Tidur di punggungin Lo biasa gitu kata orang-orang Siapa yang bilang? Orang-orang Masanya dia di punggungin mulu Gak Orang-orang Gak ada kayak gitu Gemang gak dipunggungin Jadi p******* Berarti kebalik dong Iya Kebalik Kepalannya dibawah gitu Gini dong Nih, kan kalian bikin konten berdua Gimana caranya mempertahankan supaya pas lagi bikin konten itu Masih feelnya masih kayak, wah ini profesional nih Tanpa harus kayak pas lagi sebel-sebelan harus bikin konten gitu-gitu Pernah nggak ngalamin? Ada, ada masanya pas lagi sebel banget tuh kita kayak Aduh, tahan dulu lah bikin kontennya Karena udah ada bankingnya kan, udah ada banking kontennya kan Oh gitu, jadi ada breaknya dulu Ada breaknya dulu Tapi kalo ya buat konten klien nggak bisa ditahan Kalo konten klien nggak bisa Tapi pernah nggak pas lagi kayak lagi sebel satu sama lain Terus harus ada ngerjain brand gitu Dan kalian harus satu frame Pernah? Ya Allah ya, memang panas rumah tangganya Tapi kalo misalnya nggak ada brand, kalian bisa kayak Ya udah deh, kita minggu ini nggak syuting dulu Kita naikin video Kiano sekolah gitu misalnya Kedulah anaknya bukan Kiano bang, itu anaknya bambung Kedulah lu nih, lu salah anak Anak saya Rafathar, pak Oh iya Luar percaya gua Gede juga anak lu ya Dekernya udah gede rapaternya Udah ya SD kan dulu Udah SD kan dulu Nggak, tapi ngakalinnya gimana? Udah biarin aja gitu Iya biasanya gitu Kalo kita udah ada banking, ya kita nggak akan take dulu Kalo buat yang brand Kalo buat yang brand Kalo terpaksa harus syuting kan ada brand nih Ada brand Udah biar biar sebelah-sebelah nih Terus satu frame nih Yaudah biar profesional aja Gokil Udah yang pada saat nge-take-nya Kita bisa Blah, 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 gitu selesai Udah gitu Lengos lagi Tapi kadang jadi penengahnya tuh misalkan asistennya Kayak gue ngomong gimana? Ntar gue gimana? Gitu jadi nggak ngomong Gue nggak ngomong sama dia Misalnya kan kan Kalian suka janjian lu ya Nanti kamu gini-gini gitu kan Pokoknya jadi kayak Jadi asistennya kayak Kaya bola pingpong Jadi perantara Padahal kalian bisa saling ngomong Tapi males ngomong Jadi asistennya Kan lagi marah kan Eh panggilan gue mau syuting nih Gitu Panggilan tuh ayo cepetan Gitu Itu tekanan pekerjaan kalian ini Tinggi juga ya Karena asistennya kayak harus Nggak Kau keluarganya begini Kenapa gue imbas nih Bener-bener Nurul coba ngilangin Anissa Makanya asisten kita harus di kolok pernikahan Udah juga Tapi kalian beda umurnya berapa? Empat tahun Empat tahun Iya, iya, iya Lu ada pertanyaan nggak? Tuh kan gue udah nanya nih Walaupun gue nikah udah nggak mau Pertanyaan Masa lu nggak punya Unek-unek pernikahan? Enggak gue Dia takut banget ya begininya deh Gimana? Kalau misalkan mau nikah lagi nambah gitu Izinnya Betul kan nggak boleh Kalau nggak boleh berarti Kalau lu mau Lu lakuin dong Enggak, gue juga nggak boleh Bini gua pun nggak boleh Berarti lu nggak mau Berarti nggak mau Nggak dibolehin Berarti gitu kan Enggak, tapi lu kenapa Tiap kali lagi ngomongin Soal keluarga pernikahan Si Pandu tuh selalu kayak Gua tuh baik-baik aja Biasanya Enggak, enggak Biasanya kan Kalau kita kan terbuka-terbuka aja Iya Eh gua juga gitu tuh ya kan Bukan masalahnya Kalau gua ngomong Takut ada di pelintir-pelintir Sama siapa? Enggak, takutnya cari salah paham Sama siapa? Sama bindi guenye Makanya padahal kita lagi Nggak ada kenape-nape Jadi kenape-nape Takutnya gitu Gua lagi nggak kenape-nape Takutnya gitu Makanya bindi lu jangan diisiin kuota Biar nggak nonton Youtubenya Iya bener Cabut tuh internet rumah Jangan dong Terakhir kali sebel-sebelan Gara-gara apa? Masih pernah dong Masa pernikahan Nggak ada sebel-sebelan Sebel-sebelan gua biasanya Gua nggak mau ngecasin handphonenya dia Ya Allah Ya Robi Gua ribut gitu-gitu doang Spele-spele bang Gak pernah ngecasin Siapa yang ribut gara-gara itu? Siapa yang marah siapa? Lu? Yang marah bini gue Karena gua males lagi nonton film kan Disuruh ngecasin Lu ntar lu ah satu episode dulu Nah ngga tuh gua lupa Terus dia marah? Dia marah Baru di***in lu Gitu lu kecanda Kagak kagak Gua nggak pernah ribut gede bang Salam Allah bang Oke oke Nah sekarang kalo kalian nih Secara konten nih ya Lagi pengen bikin apa nih? Kan suami istri sama keluarga Bikin tayangan di tiktok dan lain-lain Sekarang lagi mau bikin apa? Sekarang tuh kita lagi banyak Mengelaborate konten-konten kita Supaya konten kita lebih berkembang lagi kan Jadi nantinya akan ada yaa Ada horror ada Yang gitu-gitu Kemarin kita baru meeting Meeting team Kita bikin planning Oh ini kedepannya kita akan ada ini Ini nih 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 Oke Karena kan tadi lu sempet cerita juga Udah punya team kan Udah lengkap apa-apa segala macem Jadi tahun ini akan diseriusin banget kayaknya Akan diseriusin banget Dan kita pengen ngegedein si YouTube long videonya Oh karena kita masih lemah disitu Iya 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 Kita masih lemah banget Tapi emang lagi susah juga YouTube ya Kayaknya view juga lagi pada Lagi pada ke tiktok semua bang Kayaknya bang Iya 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 Orang-orang tuh Iya Karena kan Pandu sering live kan Terus buka sumbangan Eh bener kan? Emang sawerat-sawerat-sawerat Kamu gitu ya sawerat Nggak game Kalau game kan gitu kan Bukan mandi lumpur kan loh Enggak dong Pengen juga Tapi gak sempet aja Tapi YouTube bisa ada saweran juga ya? Ada corok aja Nah kan kebetulan minggu depan nih Pandu mau mandi asfal ya Jadi kalo Itu namanya bunuh diri Gak ngerasain duitnya Mudah di transfer 1 miliar juga Gak ngerasain duitnya Gak ngerasain Mandi asfal Mandi asfal Ambeda ratain Oke itu aja Untuk hari ini Terima kasih semua Yang udah nonton Kalo misalnya mau nonton kalian Bisa dimana? Di YouTube channel Sahilmulahela Atau di TikTok Instagram Sahilmulahela Raniyah Aleydrowes Iya Semuanya disitu sih Anaknya ada juga kah? Ada Muhammad.mulahela Ada di Instagram kita Tinggal nanti Di bio ya Di bio nya bisa lihat semuanya Oke makasih semua ya Dadah